Para saudari dan saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus Mengapa kami berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Barangkali pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita kepada beberapa orang Atau ketika kita melihat orang lain di masa pantang dan puasa di masa prapaskah seperti sekarang ini Tidak berpuasa atau tidak berpantang Tetapi Yesus menegaskan bahwa ada waktunya untuk berpuasa Dan dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi saya Kita mendengarkan bahwa puasa yang dikehendaki Allah Pantang yang dikehendaki Allah bukan hanya sekedar yang lahiria Bukan hanya sekedar tidak mengurangi makan Bukan hanya sekedar mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk Yang biasa kita lakukan atau yang sering kita lakukan Tetapi justru berpantang dan berpuasa adalah Engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku Kita diajak untuk semakin berani menyerukan kebenaran di dalam kehidupan kita Mewartakan kebenaran di dalam kehidupan kita Dan selain itu kita juga diajak untuk berani membagi-bagi roti kepada orang yang lapar Artinya apa? Kita diajak untuk melakukan amalkasih di dalam kehidupan kita Tentu saja perbuatan amalkasih bukan hanya terjadi ketika masa prapaskah Tetapi terlebih di masa prapaskah ini Kita diajak untuk juga belajar menahan diri kita Menjaga hidup kita supaya menjadi baik setiap hari Tetapi kita juga melakukan kebaikan Melakukan perbuatan amalkasih di dalam kehidupan kita setiap hari Terlebih di masa pantang dan puasa ini Mari kita mohon berkat Tuhan Agar hidup kita menjadi semakin baik setiap hari Kesempatan retret agung ini kita gunakan Untuk semakin membenahi diri Membenahi kekurangan-kekurangan kita Supaya menjadi semakin layak di hadapan Tuhan Dan terlebih kita semakin mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian Amin